Oke, saya dalam PKR ini sudah dari tahun 2004 lagi. Kami dipilih sebagai jentera pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan. Dan apa kerja kamu? Kerja kami mengatur skot kepada menteri-menteri dan juga yang berhormat. Alih-alih PKR yang dibagi mandat kepada kami. Dan kamu mempunyai semua detail mengenai pergerakan Datuk Syirazmin sepanjang masa itu? Masa jadual dia itu yang kita terima daripada grup-grup AMK Negeri dan juga grup-grup daripada MPN, Parti Kederaan Rakyat Negeri. Sebab kita kalau pemimpin kita turun, memang kita bersubsidialah. Sentiasa dapat jadual daripada pihak atasan. Adakah kamu kenal Datuk Syirazmin secara peribadi? Peribadi itu tidak seberapa? Sebagai parti? Sebagai parti yang kita kenal. Dia sebagai pemimpin kita. Bila kamu atur jadual itu, adakah jadual itu sepatutnya berpindah? Jadual itu memang dia apa inilah untuk dia di untuk berkempen lah untuk dia jadual itu memang kami dikasihkan dalam masa pergerakan kempen itu memang kita tahulah untuk dia punya kempen dia di PRK disendakan hari itu. Ok, Hazegh bila dia kontak kami? 27 April, dia WhatsApp dan call menanya Datuk Syirazmin di mana. Jadi saya pun sebagai timbalan naik akhatan muda negeri Sabah, bertanggung jawab lah sebab sesama parti kan? Dan juga dia kepada setiausaha sulit kepada Samsu Skandar. Jadi kita bagi maklumat lah kepada dorak dia. Apa dia? Bila kamu ada phone call juga? Ada, ada. Ok, dia cakap apa? Dia cakap lah Datuk Syirazmin bila datang dan juga bila Datuk Syirazmin tiba, jam berapa, tinggal di mana, dia tanya lah. Jadi saya punya komen, saya bilang saya belum tahu lagi sebab kita belum dapat info daripada pihak atasan. Dan macam mana dia mendesak? Dia mendesak lah, dia bilang kalau ada Datuk Syirazmin datang apa, tolong bagi kerjasama lah info kepada kami. Pada saya lah sebab saya jalankan tugasnya sebagai menteri. Dan juga saya mau tahu jadual Datuk Syirazmin turun ke PRK Sendakan hari itu. Dan juga saya sampaikan lah. Bila saya dapat info, baru saya kasih setahu dia lah pada 10 hari bulan. Dan bila kamu bagi itu, apa dia cakap? Dia bilang apa-apa perkembangan, apa-apa yang DIMI tak daripada saya, tolong jangan disebarkan lah. Lepas itu dia tak contact? Tidak ada contact sampai ni hari. Okey, atas dasar apa kamu sekarang ni nak expose Haziri? Okey, saya selaku sebagai timbalan Akatan Muda Negeri, saya rasa macam serba besar lah lah. Sebab benda-benda begini, tanggung jawab saya ketika itu, memberi maklumat tentang Datuk Syirazmin. Sebab ini plan raya kecil kan? Kita tidak sangka yang saya bagi maklumat, ya biasalah bagi info, pergerakan menteri. Sebab kita satu parti. Dan juga dia seorang pegawai AS kepada Samsu Skandar. Dan juga saya, masa itu pun sebagai jentera pemuda harapan ketika itu. Jadi, macam soleh-oleh apa yang Sudara Azif buat ni kan adalah satu yang fitnah lah kepada Datuk Syirazmin. Jadi, saya dengan redak diri lah sebagai timbalan, saya datang sendiri ke KL dengan hati yang terbuka, membantu untuk membersihkan nama-nama parti yang dirosakkan oleh Sudara Azif. Selama kamu kenal Hazif, macam mana dia cari dia Rasul ni? Dia, okey, dia cool orangnya, steady. Dia macam tidak juga mencurigakan. Tapi, sejak video itu keluar kan memang terus tidak jangka lah. Sudara Azif buat kepada pemimpin kita dalam pati keadaan rakyat yang kita hormati lah. Kak, kamu kata yang kalau, kenapa dia berkontak kamu? Kalau dia memang dia sudah kenal dia 3 tahun lulu? Jadi, itulah bagi saya, si Sudara Azif ni. Kalau, maksudnya macam dia, Afini lah, macam Surara Azif ni macam dia, orang-orang, dia macam tidak betul lah tindakan dia kepada Azmin tu. Adakah kamu curiga bila semalam Azif datang, dia kenal Azmin sudah 3 tahun, sudah berjumpa dengan dia, tapi semua detail dia perlukan daripada kamu? Ya, itulah bagi saya memang ini adalah satu fitnah. Dan juga Sudara Azif ni baru sejak masuk pati keadaan rakyat ni sebelum pemilihan lagi. Ketika tu, yang kita dapat tahulah. Dan juga beliau ni saya kenal sebelum pemilihan keadaan tahun lalu. Masa tu. Dan apakah kamu ada kontak Azif selepas itu? Tidak ada, tidak ada. Saya tidak ada. Lepas tu, saya tidak kontak dia. Selepas video ni keluar ni, baru saya rasa, apa inilah, macam rasa tak sedap hati. Sebab kita punya pemimpin yang dirosakkan. Dan juga merosakkan nama parti. Jadi, saya rasa macam tidak senang hati. Jadi, saya tampilkan diri saya sendiri selaku timbalan MK Negeri untuk memenderangkan lah. Barang-barang ini memang ada ora-ora fitnah lah. Adakah kamu dibayar oleh Sesiato? Tidak ada, tidak ada. Saya datang untuk datang ke sini ni dengan reda diri saya sendiri untuk membersihkan nama parti sahaja. Saya mau nama parti ni bersih. Adakah kamu rasa kamu dipergunakan? Tidak. Ya, memang saya dipergunakan untuk dapatkan maklumat. Sudara Azif buat saya begitu. Tapi saya tidak terpikir yang dia buat saya begitu lah. Jadi, apa yang saya dapat maklumat, saya akan sampaikan lah. Untuk membersihkan nama parti. Yang bapak parti ni tidak ada pemimpin yang begitu lah. Terima kasih.